Intro Selamat siang, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan UN Matematika IPA 2019 Jadi beberapa hari, berapa lama ini kita sudah membahas beberapa soal Dari UN Matematika IPA 2019 Hari ini saya akan melanjutkan dengan nomor 22 Gitu ya, ini tentang trigonometri Oke, soalnya seperti ini dibilang, diketahui cosinus alfa Cosinus alfa itu adalah Sama dengan A per 2B Cosinus alfa sama dengan A per 2B Dan alfa sudut lancip dibilang Jadi berada di kuadran 1 Berapa nilai dari cosec alfa? Soalnya sederhana sekali Berapa nilai dari cosec alfa? Gitu ya Jadi yang ini yang kita coba kerjakan sebentar Kalau kamu merasa tertantang untuk mencobanya terlebih dahulu Silahkan pause dulu video ini Kamu coba kerjakan dengan caramu sendiri Jadi setelah itu lanjutkan dan bandingkan hasilnya dengan pembahasan saya sebentar Gitu ya, jadi sekali lagi buat kamu yang tahun depan akan menghadapi UN Ini pembahasan UN 2019 Matematika IPA Gitu ya Oke, kita kembali pada soal ini Kalau cosinus alfa sama dengan A per 2B diminta cosec alfa Maka ini salah satu soal yang sangat dasar dalam trigonometri Dimana pada trigonometri kita disuruh mencari hubungan antara Sinkostan, cosecan, sekan, dan kotangen Gitu ya Nah disini saya perlu ingatkan sedikit Kalau cosinus, cosinus alfa misalnya itu adalah X per R Gitu ya, kalau ini ada sebuah segitiga siku-siku Ini sudut alfa disini langgap gitu ya Maka sisi di depan sudutnya itu adalah Y-nya Gitu ya, siku-siku disini Sisi di depan siku-siku itu adalah sisi miring atau R-nya Sisanya baru X Gitu ya, jadi cosinus alfa itu adalah X per R Sin alfa sendiri adalah Y per R Gitu ya, tan alfanya sama dengan Y per X Atau ada orang menghafalkannya dengan cos Sami, samping dan miring Cosami, terus sin demi Silahkan, Anda boleh gunakan cara apa aja untuk Anda menghafalkan itu Gitu ya, tetapi yang jelas Cosinus itu adalah X per R Sin itu adalah Y per R Dan tan itu adalah Y per X Kebalikan dari sini kita mengenal yang namanya Kotangen, sekan, dan cosekan Jadi kalau kotangen itu kebalikan dari tan Itu adalah kotan Gitu ya Kotan alfa itu adalah X per Y Itu untuk yang kotangannya Gitu ya Untuk yang sin, kebalikannya itu adalah Kosekan Kosekan itu Itu adalah kalau sin Y per R Kalau kosekan adalah R per Y Kebalikan dari sin-nya Gitu ya, jadi kosekan itu kebalikan dari sin-nya Gitu, dan satu lagi adalah sekan Sekan itu sendiri kebalikan dari cos Kalau cos sama dengan X per R Maka sekan itu adalah R per X Gitu ya, jadi tiga yang utama Kosinus, sinus, dan tangan Dan tiga lagi yang merupakan Kebalikannya Yaitu sekan, kebalikan dari cos Kos sekan, kebalikan dari sin Dan kotangan, kebalikan dari tangan Gitu ya Nah hubungannya ini berlaku pada sebuah hubungan Sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku X, Y, dan R Sehingga disini berlaku Dimana R kuadrat sama dengan Ini Pitagoras biasa R kuadrat sama dengan X kuadrat Tambah Y kuadrat Gitu ya Nah kalau kita terapkan pada soal ini Berarti kita bisa tahu bahwa Kosinus itu sama dengan X per R Jadi sebenarnya soal ini cukup sederhana Ini adalah kosinus adalah X per R Berarti yang kita butuhkan berapa nilai Y-nya dulu gitu ya Berarti kalau kita cari Y-nya Kalau kita lihat R kuadrat sama dengan X kuadrat Plus Y kuadrat Maka Y kuadrat itu sama dengan akar dari R kuadrat minus X kuadrat Ini kita berlaku biasa Saya yakin Kamu gak akan kesulitan soal ini Oke Nah kalau kita masukkan R-nya tadi adalah 2B Hati-hati ya Pada saat ia dikuadratkan Nanti 2-nya pun ikut dikuadratkan Karena itu saya kurungin dulu begini 2B dikuadratkan Gitu ya Dikurangi X-nya adalah A A kuadrat Nah ini kalau kita lanjutkan Ini 2B dikuadratkan menjadi 4B kuadrat Karena itu tadi saya udah bilang Harus dikurungin dulu Gitu ya Min A kuadrat Itu adalah Oke setelah kita dapatkan nilai Y-nya Sama dengan akar 4B kuadrat Min A kuadrat Berarti dengan mudah Sekarang kita bisa cari Berapa nilai dari Kosek Alpha Gitu ya Kosek itu tadi kita udah dapat Bahwa kosek itu adalah Kebalikan dari sinus Atau Y per R Ini adalah kosek itu Kebalikan dari sinus ya Sehingga kalau kita hitung sekarang Kita bisa dapatkan dengan mudah Kosek Alpha Itu sama dengan R per Y Kebalikan dari sinus Yang tadi saya udah bilang ya R-nya tadi kita udah dapatkan Yaitu sama dengan yang pertama Sama dengan di Koseknya yaitu 2B Sementara Y itu yang baru saja kita hitung Y itu adalah akar dari 4B kuadrat Min A kuadrat Gitu ya Jadi kita udah dapat hasilnya Dimana kosek Alpha Sama dengan 2B Per 4B kuadrat Min A kuadrat Kalau kita lihat dalam pilihannya Itu adalah D Ya jadi soal ini relatif soal yang cukup mudah Untuk kamu mengerjakan Trigonometri Dimana kita hanya mencari Hubungan antara Kosinus Alpha Menjadi kosek Alpha Ya tentunya dengan memperhatikan Sekan, kosekan Dan kotangan yang tadi Gitu ya Ini semua tidak boleh kamu lupakan Pada saat kamu belajar Trigonometri Oke Ini sangat mendasar Dalam hal trigonometri Mudah-mudahan ini menyebarkan pencerahan Buat kamu yang mau UN sebentar April 2020 Kurang lebih ya Jadi buat kamu yang kelas 12 Jangan lupa Share juga ke teman-temanmu Supaya kalian semua bisa Memperiksa pendiri Sebaik mungkin Buat UN nanti Oke Makasih sudah menonton Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati